depan ini pake 28 ini sebenernya terlalu mepet ya om ya oh iya mepet banget ini mepet banget jadi kalo ada tanah sedikit aja udah nyangkut ya iya tapi ini kan dipake juga di bukit batu ya iya alhamdulillah pernah lah ini ada satu lagi disini om ini emang begini dia apa memang begini mah apa itu freewheel karena saya penasaran dengan gunung bunder mau tar klubin gitu dan saya mau coba ke gunung bunder pake ini dengan fiksi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi SobatNMTV bersama Baicek Baicek NMTV kali ini ini masuknya sepeda gunung apa sepeda apa ini om Pai kita atas dulu dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan tamu agung jadi suhu kita di dunia MTB Insyaallah banyak mengenal beliau kalau belum kenal ini adalah om Pai petokoh sesepuh di wilayah Tangerang dan sekitarnya Jakarta banyak cerita yang sudah dibuat oleh beliau dan pernah juga di podcast NMTV di awal-awal perdana podcast NMTV itu ada yang belum nonton kalian harus nonton kalau belum nonton rugi banyak ilmu disitu bro oke om saya mau tanya siap ini dulu fiksi om beli di tahun berapa ini 2020 2020 betul sebelum covid kalau di luar sudah covid tapi di kita belum oke berarti sekitar Januari Februari ya Februari oke itu kondisi new baru atau second second om second teman-teman Om Pai beli sepeda ini kondisi second di 2020 bulan Februari berapa beli om? jujur? iya dong harus jujur entah pak bilangin sama ibu loh full bike full bike full bike 3,5 teman-teman om Pai baru kali ini pergi dikawal sama nyonya besar eh kamera saruh dikit dong in frame oke ya udah jangan banyak-banyak dikit aja ntar pernah minta itu lagi IG nya lagi hehehe aku gak punya IG hehehe aw om ini berapa duit belum beli? 3,5 juta 3,5 juta betul 30 ribu hehehe 3 juta 500 ribu bro dibeli dengan kondisi seperti ini om? atau sudah ada yang diupgrade lagi? ini upgrade apa ya? ban ban aja? kalau bukan bukan upgrade ganti karena dipakai dia akan botak atau gimana gitu om aku mau boleh ulas sedikit ya? boleh silahkan ini harganya panjang berapa om? ini kalau gak salah sekitar 60 60 kenapa 60? karena gue sering pake ini buat ke kantor back to work dan perjalanan bike to work dan perjalanan ke kantor itu kan kita banyak ketemu kendaraan lain oh jadi lebih nah kalau kita pake naik pakai sepeda gunung kan lebih enak yang lebar sebenernya iya tapi kalau untuk di jalan raya lebih enak yang kecil ngomong lebarnya biasa aja kali om Pai hehehe gue semenjak ada podcast gue lebar banget naik 5 kilo bro oke om ini pake breaknya apa ini om? ini breaknya saya baca sih simanosora om ya? kalau ininya ya ini pake simanosora V-brake ya? V-brake oke ini kenapa pake rem harusnya fixy itu kan memang gak pake rem karena dia itu sebenernya bisa ngerem dari sini oke tapi ya memang ada kendala di rem di sini pertama gue pake klit kalau klit ini kadang suka lepas iya betul itu agak bahaya kedua juga ketika rantai kita putus kita susah untuk ngerem sementara di depan ada mobil apalagi kendaraan di kita itu kan rame banget padat apalagi saya berangkat pagi pulang sore dan lagi macet-macetnya itu makanya saya butuh rant jadi teman-teman buat kalian yang suka fixi dipake buat bike tour ini penting banget ini tips dari Ong Pei selaku apa ya jadi Ong Pei itu kalau boleh tanya kan bapaknya ya betul enggak lah ya bukan bapak sih tapi ya mungkin orang tua orang tua sesepu gitu oke terus ini ada wheelset Ong aku mau tanya ini wheelsetnya pake apa ini Ong? ini wheelsetnya kalau wheelsetnya gak tau ya wheelset murah sih sebenernya ini makanya saya chat udah bawaan dari sana bawaan dari sananya kalau ininya sih hatnya pake 6-1 6-1 6-1 oh udah upgrade enggak apa dari sananya dari sana saya dikasih itu ini saya beli dari Om Yan Bugek saya tes ya boleh ya ini agak ini sedikit banyak udah belok-belok dikit wajar Ong saya jangan terlalu banyak beloknya beli dari Om Yan Bugek Yan Bugek iya jadi sejarahnya gini kalau misalnya mau sejarahnya saya beli ini kenapa? awalnya saya pake sepeda fiksi punya anak jadi ketika itu saya diminta untuk ikut Audax 200 karena penasaran belum pernah ikut Audax akhirnya yaudahlah saya ikut Audax 200 Audax waktu itu 200 kg ya tapi pake fiksi ditawarin lah sama Om Yan Bugek itu untuk pake sepeda ini om saya ada sepeda leader biarin lah coba dipake deh buat itu akhirnya waktu itu Audax hari Sabtu hari Jumat pulang kantor saya langsung ke rumah Om Yan Bugek terus kita ngerakit sepeda ini selesai jam 12 dan baru tidur jam 2 dan ini pertama kali dipake langsung saat itu dipake Audax 200 200 kg besoknya iya jadi ini sepeda bersejarah bro leader 725 ya jadi yang pernah dipake sama Om Yan Bugek nah ini masih ada nih ininya 274 nomernya om terus saya mau tanya lagi nih Om boleh ini pedal klit bawaan dari sana atau memang udah om ganti pedal klit awalnya memang saya kan kalau dari sana gak dikasih pedal oh jadi berinya gak ada pedal jadi saya memang pake pedal pedal klit MTB siap terus ini cranknya pake apa nih Om ini Nexus Nexus chandringnya ini berapa mata nih Om ini 46 46 bawaan dari sana ya iya oke terus belakang berapa Om ha belakang belakang ini koknya pake 15 15 jadi depan 46 belakang 15 sama ya ini merk yang di depannya tadi apa merknya Sama ini ada satu lagi disini Om ini emang begini dia apa memang begini itu freewheel jadi kalau misalkan kita mau pake ini kan dual trap ya maksudnya maju bisa muter belakang juga bisa muter kayak bajanya juga iya bisa mundur nah kalau yang ini gak bisa ini kayak sepeda-sepeda biasa jadi kita bisa santai iya jadi gini Om Ben saya sih memang belum tau jadi bego sih wajar gitu tapi kalau temen-temen yang belum tau yang gak mau dibilang bego disini kita tentang edukasi Om ya oke jadi tau fiksi tapi kan mungkin dia belum juga pernah pake atau megang gitu ternyata memang fiksi itu ada dua disini gini bawaannya gak semua sih gak semua karena emang ini saya dapetnya begini ya udah oke saya pasangin tapi memang saya ada niat ini untuk dicari ganti lagi yang sekitar 19 atau 17 oke karena saya penasaran dengan gunung bunder mau dan saya mau coba ke gunung bunder pagi ini dengan fiksi tapi ya gak dengan rasio 4615 iya karena itu gak akan sanggup oke tapi memang ini kemarin sudah sempet saya coba hee dengan gear 4615 iya untuk ke km0 lewat? alhamdulillah PI adanya jadi kalau pengen nyari tau ya disitu instagram beliau terus ini sadelnya pake apa om? ini sadel murah sih ini apa ya? merk apa ini? Velo ya? iya merk Velo terus ini seatpostnya? seatpostnya ini juga dari temen kemarin apa ya? kemarin sih dikasih dari om Yan Bugeknya waktu itu seatpostnya sama dengan ini Easton juga oh ini udah diganti ya? cuma saya ganti ininya oke terus wheelset berakang sama depan nah ini banya pake apa ini om? CST 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 Caldera Caldera ini susah banget nyari ban kok sekarang ini harusnya diganti nih udah diganti ini kurang berapa nih om? iya parah nih cuman saya nyari ban itu sekarang susahnya setengah mati dan kalaupun ada mahal banget berapa om? sampai ban ini kemarin ada yang nawarin 2,500 sekarang 250 ribu 250 ribu tapi kan buat saya mahal iya memang mahal saya nggak berapa orang ban dalemnya aja ban dalemnya aja saya susah nyari akhirnya saya ban dalem yang ada saya tumble tumble gitu aja karena ban dalem juga sekarang susah nyarinya mahal bro 250 ribu mahal om ini pake ban dalem ya? pake ban dalem ini depannya pake berapa ini om? depannya pake 28 ribu ini sebenernya terlalu mepet ya om ya? jadi ya harus memang bener-bener oh iya mepet banget ini mepet banget jadi kalau ada tanah sedikit aja udah nyangkut ya iya tapi ini kan dipake juga di Bukit Batu ya? JPG Bukit Batu ya Alhamdulillah pernah lah sering saya lihat pokoknya pernah sekarang nggak ada sepeda lagi om sebenernya sih saya pengen ke Bukit Batu Om Pei itu orangnya banyak merendah bro sepedanya banyak cuma nggak mau pamer kayak gua nggak om saya ke Bukit Batu ke JPG pengennya sih pake sepeda MTB jujur aja om sekarang begini ini sepeda siapa saya tanya? itu sepeda saya tuh bukan sepeda saya itu miniatur ini sepeda nyampe ini ini leader 725 ini dibuat dari AIS ini dari om Om Yudi AIS Kreatif di ID-nya AIS Kreatif oke temen-temen kalau lu pada mau lu boleh cari tau iklan dikit nggak apa-apa kali lah ya om ya jadi bener om sebenernya saya pengen di JPG pengen di Bukit Batu itu pengennya sih pake MTB cuma karena ada sepeda ini ya udah saya pake ini termasuk juga sama di lima ayo di lima apa di tujuh di lima cuman kan itu ya ada beberapa yang harus diperbaiki cuman belum sempat terus ya kayak ngelup juga saya sekarang lagi lagi seneng ngelup iya tapi sebenernya pengennya sih pake road bike kemarin saya saya ngeliat saya potong di kita dapet foto dari om siapa tuh yang suka moto-moto itu fotograpper ada om Yusuf ada om Yurigo ada om Bang Moncoy nah Bang Moncoy itu saya kenanya Bang Moncoy Bang Moncoy kan Moncoy Bang Moncoy Bang Moncoy Bang Moncoy sering moto-in saya juga cerita abis dari mana abis moto-in Om Pei itu di apa di Mojia lagi ngelup eh di Mojia itu kan RB semua emang Om Pei bisa ngelawan itu ya dia mah di depan mulu nah RB nya kan nih gue bilang pada diem ngerokok RB nya RB nya udah 80 km saya baru 2 km pejar lah jadi merendah lagi bro lo liat nih betisnya gak 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 betisnya lo liat jadi bukan kaleng-kaleng Empe ini ya pakai sepeda yang bisa maju dan bisa mundur bahasanya kayak bajai kalau gue gak sanggup udah om Pei udah belitir kemana udah tau tapi Empe ini kemarin saya lihat lagi nyekit itu di Bukit Batu bener ya pakai ini pakai ini ya ya belajar om oke 3.500.000 dibeli di tahun 2020 bulan Februari sebentar lagi oh masih lama ulang tahunnya masih lama oke Om Pei mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sobat gue di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini eh sepeda lagi musim lagi banyak terus bike park juga lagi banyak di kunjungi tapi sayang kurangnya edukasi dan kita seringkali ya ketemu di trek eh kasih tau om pakai helm padahal di depan udah ditulis ya iya helm harus dipakai wajib segala macem nah mungkin Om Pei bisa sedikit kasih masukan sebelum kita tutup sesi oke intinya gini ya ketika kita bersepeda eh kita tetap jaga kesehatan jaga keselamatan jadi sebelum bersepeda juga usahakan kalau pagi itu ya saat kapan paling gak ya ngopi atau makan gorengan atau telur gitu loh diisi dulu perutnya kemudian yang kedua keamanan dari sisi kepala kita butuh helm dan itu kalau di JPG JPM atau Bukit Batu dan lain sebagainya itu wajib karena itu demi keamanan dan keselamatan kepala kita karena ketika kepala terbentur itu udah ampun sementara harga helm gak terlalu mahal variatif ya nah itu buat keamanan wajib pakai helm itu aja sih terus juga ya untuk bersepeda ya sebisa mungkin kita jangan sampai dijajah oleh sepeda jadi ketika kalian punya sepeda apa kalian ingin bersepeda gak usah gengsi gak usah malu karena sepeda apapun itu bisa untuk digues bisa untuk berolahraga dan bisa untuk membuat kalian semua sehat dan sekarang adalah hari olahraga nasional betul? selamat hari olahraga nasional 2020 buat semua seluruh sobat gue di Indonesia semoga 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 kita semua tetap bisa menjalankan olahraga beraktifitas dengan berolahraga dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat siap agar kita semua bisa tetap sehat tetap bisa bekerja dengan baik lagi amin jadi bukan tentang apa sepedanya tapi seberapa jauh anda bersepedanya saya kutip lagi kalimat ini dari siapa? dari saya sendiri harus serbayar ya? jadi gini temen-temen ya om PI membuktikan dengan sepeda yang apa adanya jadi bukan PI apa adanya lagi sepeda apa adanya beliau bisa menaklukan trek-trek yang mustahil buat saya dan mungkin buat temen-temen yang ngeliatnya aduh dengan sepeda begitu mana bisa sih tapi butuhnya beliau bisa jadi ini adalah seorang inspirator tapi jangan dijadikan patokan juga om iya harus jadikan patokan dong gini-gini om karena kemarin saya sempet om ntar dulu harus jadikan patokan dong nggak bisa dong kalau patokan kan om kan suhu saya suhu badan gini om karena saya waktu itu sempet main di JPG kebetulan di rollercoaster tau kan rollercoaster yang kita turun terus langsung naik itu rame banget om sekarang dan itu udah kayak bener-bener rollercoaster di Dufan mau lewat situ tuh ngantri akhirnya saya ngeliat rame kayak gitu ya orang kan pada ngompor-ngomporin gitu itu diusahakan jangan suka ngompor-ngomporin temen-temannya yang memang sekiranya nggak mampu jangan untuk coba-coba kalau memang nggak mampu udah nggak usah malu nggak usah minder daripada jatuh korban daripada kenapa-kenapa karena jujur sekarang itu JPG sedang disorot karena banyak kecelakaan banyak kejadian nah itu karena mungkin salah satunya itu ada kompor-kompor yang istilahnya bisa membikin ah masa iya dia aja bisa gue harus bisa nah itu jangan kayak kemarin waktu saya pakai ini juga di JPG rollercoaster kebetulan waktu itu saya nggak pakai stang yang itu tapi saya pakai stang yang ini om ini memang sebenarnya lebih nyaman tapi nggak nyaman juga karena ini nggak ada apa namanya bar tapenya bar tapenya terus nggak ada rainnya juga jadi saya pakai ini dan orang melihatnya road bike jadi ketika saya lewat rollercoaster itu ah itu aja road bike aja bisa road bike aja bisa gitu loh nah akhirnya temennya ikut nyoba untungnya aman gitu tapi udah sempet goyang juga saya melihatnya udah takut jadi jadi saya potong sedikit om bay tadi kalimatnya om pi jangan dijadikan patokan maksudnya disini jangan karena ngelihat om pi bisa atau orang lain bisa terus kita mengatakan diri kita bisa salah jadi pelajari dulu skill yang tahu diri kita kemampuan yang tahu diri kita jangan karena kompor dari temen terus kita ikut nanti meledup ya om pi terimakasih banyak masukan dan hasilnya berbagi cerita tentang sepeda fiksi leader 725 ya buat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa jangkauan yang sudah dilalui bukan sedikit tapi banyak sekali om pi terimakasih saya juga terimakasih juga om buat para senior-senior di baik tua ada om Taufik ada om Toto ada om Putut sebagai ketua baik tua sekarang terus juga temen-temen di MTB oke temen-temen di road bike oke karena saya alhamdulillah sekarang karena sering ngelup jadi kenal dengan om Toto terus om David dan segala dan temen-temen lainnya jadi di MTB juga ya banyak juga kayak om Oce gitu kan ada om Ical juga itu suhu saya satu persatu nanti insya Allah satu persatu kita akan undang kalau beliau bersedia gitu aja om jadi saya beri makasih buat orang senior-senior yang sudah mengajak saya juga termasuk temen-temen senior di JPG thank you oke sama-sama om salam buat semua sobat gue di seluruh Indonesia sehat selalu tetap bersepeda om P adanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih